Halo sobat buru girls, Anda pengen nonton tapi kuota pas-pasan? Susah menikmati film karena temen banyak tanya? Lagi enak-enak nonton sering disuruh si mama ke warung? Atau cuma bisa bengong pas temen ngobrolin film? Selamat datang di Gatel Film Channel yang akan merangkum alur dari sebuah film yang bisa ditonton di segala lokasi, posisi, dan kondisi dan yang pasti tidak membuat kalian gagal paham Di video kali ini kita akan membahas film klasik berjudul Kramer vs Kramer yang dirilis tahun 1979 Film ini bergenre drama keluarga diperankan oleh aktor dan aktris ternama seperti Dustin Hoffman dan Meryl Streep Daripada Gatel kalian semakin akut, langsung aja kita bahas alur filmnya Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang ibu muda cantik alias Hot Mom bernama Joanna Dia sedang menemani anaknya yang bernama Billy untuk tidur malam Entah sedang terjadi masalah apa yang jelas dari raut wajahnya kita tahu bahwa wanita ini sepertinya sedang bad mood Joanna lalu mengemasi barang di lemarinya Bukan mau mudik sepertinya wanita ini ingin pergi meninggalkan rumah Beralih ke sebuah kantor Ada seorang pria bernama Ted Kramer Dia adalah seorang salesman periklanan Ia tengah mengadakan pertemuan dengan bosnya di malam itu Ted adalah karyawan yang cerdas, smart, pandai, pintar Sama aja sih Yang jelas karirnya cemerlang karena sanggup mendatangkan klien-klien penting untuk perusahaannya Dan disini kita ketahui pula Ted ini adalah suami dari Joanna Ketika sudah larut malam akhirnya Ted pun sampai di rumah Ketika di rumah ia terlihat tak menghiraukan istrinya yang ingin menyampaikan sesuatu yang sepertinya cukup penting Sontak Ted terkejut karena Joanna akan pergi dari rumah dan meninggalkan anaknya yang masih berusia 7 tahun Ted yang kurang peka menganggap ini hanya masalah sesaat saja Ia berpikir istrinya mungkin hanya penat dengan urusan rumah tangga atau butuh sedikit penyegaran seperti nonggi-nonggi cantik shopping kulineran dan lain-lain Karena sedikit khawatir maka Ted pun menelpon tetangga yang juga sahabat dari Joanna yang bernama Margaret Ted meminta kepada Margaret jika istrinya mampir ke sana suruhlah dia pulang karena si Margaret ini memiliki jiwa kesetia kawanan dan ketetanggaan yang sangat tinggi ia pun ikut khawatir dan mendatangi Ted malam itu juga dirasa perkataan Margaret yang terlalu ikut campur Ted pun tampak tersinggung mereka lalu terlibat perselisihan yang cukup sengit soal tanggung jawab rumah tangga dan lain sebagainya dan Ted yang memang seorang lelaki yang egois tentu saja tak mendengar perkataan Margaret sedikitpun Kesokan paginya si Billy kecil bangun dan heran mengapa suasana rumahnya tak seperti biasa ia tak melihat ada ibunya yang biasanya membangunkan sholat subuh dan melakukan kesibukan lainnya di pagi hari padahal jam sudah menunjukkan waktu duha Billy pun membangunkan ayahnya yang masih tertidur pulas dan menanyakan ibunya Ted pun dengan bijak menjelaskan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami anak kecil ia berkata bahwa terkadang orang dewasa bertengkar dan ingin pergi menyeliri untuk sementara waktu Ted lalu segera membuatkan sarapan untuk Billy namun ia terlihat sangat kikuk dalam memasak menandakan ia tidak terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah Billy yang masih sangat polos hanya diam melihat kekonyolan ayahnya di dapur yang harusnya si Billy ini memberitahu ayahnya bahwa tidak usah repot-repot ada sopi food setelah sarapan Ted lalu mengantar Billy ke sekolah lucunya Ted bahkan tidak tahu letak kelas anaknya berada dan meminta orang tua lain untuk mengantar Billy ke dalam kelas dengan terburu-buru Ted pun berangkat ke kantor sesampainya di kantor Ted menceritakan kejadian yang dia alami semalam dengan bosnya dan bosnya yang memang seorang profesional berharap bahwa masalah rumah tangganya tak berpengaruh pada kinerja Ted di kantor sadar bahwa ada proyek besar dengan klien di waktu dekat ia lalu menyarankan Ted untuk menitipkan Billy pada kerabat terdekatnya karena tahu Ted bukanlah orang yang cakep dalam mengurus anak Ted yang tidak mau diremehkan dalam hal mengurus anak ia lalu menolak usulan itu untuk meyakinkan bosnya Ted pun teringat slogan partai buruh internasional yaitu masalah di rumah tetap di rumah dan masalah pekerjaan tetaplah pekerjaan singkat cerita Ted pun memulai kehidupan barunya sebagai orang tua tunggal untuk Billy ia harus menemani Billy mengerjakan tugas sekolahnya belanja kebutuhan rumah tangga dan di samping itu ia harus tetap mempertahankan karirnya Ted sendiri masih merasa dan percaya Joanna akan kembali dalam waktu dekat dan tak mungkin menelantarkan Billy seperti ini tanpa terasa hari pun berhari-hari dan minggu pun berminggu-minggu di suatu pagi Ted mendapat surat dari Joanna ia yang yakin bahwa surat itu membawa berita baik dengan lantang dan percaya dirinya ia bacakan di hadapan Billy namun apa isi suratnya ternyata eh ternyata Joanna menyampaikan bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lain di hidupnya dan yang paling pedih adalah Joanna berkata bahwa apapun yang terjadi aku tetaplah ibumu hanya saja aku bukanlah ibumu di rumah tapi tetap akan aku jadi ibu di hatimu Billy pun tentu saja merasa sedih sungguh sebuah pengalaman pahit bagi seorang anak kecil dimana saat ini yang dia butuhkan adalah sosok dari seorang ibu karena sudah lelah mengharapkan istrinya kembali Ted mulai mencoba melupakan Joanna ia menyingkirkan barang-barang yang bisa membuatnya gagal move on seperti foto, barang-barang pribadi, bahkan buku bacaannya sekalipun ia telah siap meninggalkan masa lalu dan kini prioritas utamanya adalah menyediakan semua kebutuhan lahir dan batin bagi Billy Ted lambat laun berubah dari seorang laki-laki yang gila kerja dan egois kini menjadi sosok seorang ayah yang selalu ada saat dibutuhkan anaknya tapi ternyata tak semudah yang dibayangkan di saat Ted telah menjadi sosok ayah yang baik bagi Billy Ted lambat laun mulai lalai dalam pekerjaannya hari itu kita melihat Ted terlambat datang untuk meeting dengan klien besar untuk perusahaannya bos Ted pun terlihat gusar dengan kinerja Ted yang semakin buruk dari hari ke hari Ted pun meminta maaf ia berjanji hal ini tak akan terjadi lagi dan memohon untuk diberikan kesempatan sekali lagi untungnya si bos masih memiliki hati dan memberi kesempatan untuk Ted singkat cerita malam itu Ted sedang makan malam bersama Billy ia sudah menyiapkan makanan untuk mereka santap malam itu namun seperti bocah pada umumnya yang terkadang mogok makan entah kenapa Billy pun menolak untuk makan malam itu yang ia mau hanyalah es krim coklat kesukaannya Ted pun berkata pada Billy bahwa ia hanya boleh makan es krim sesudah ia menghabiskan makanannya tapi Billy tak menggubris perkataan ayahnya ia lantas pergi mengambil es krim di kulkas maka kemarahan Ted pun memuncak namun tidak butuh waktu lama Billy mengaku bersalah dan meminta maaf kepada ayahnya ia berkata apakah ayah akan meninggalkanku juga seperti ibu? karena tersentuh dengan sikap Billy Ted pun berkata kau tak bisa menyingkirkanku semudah itu jawaban Ted ini mungkin terkesan so asik atau gak nyambung tapi intinya si Ted mengisyaratkan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan anaknya Ted yang tidak ingin Billy membenci ibunya kemudian menjelaskan alasan mengapa ibunya pergi dan malam pun berlalu hari demi hari berlalu hubungan Ted dan Billy semakin kuat sore itu bersama dengan Margaret Ted mengajak Billy bermain di taman kini suasana mulai membaik dan menyenangkan tapi sayangnya kita tidak sedang menonton sirkus melainkan film drama yang ceritanya suka mempermainkan perasaan penonton dan benar saja sebuah musibah terjadi entah karena terlalu bersemangat atau kebanyakan gaya tiba-tiba Billy terjatuh dari sebuah besi panjat dia terlihat terluka cukup parah di bagian wajahnya Ted yang terlihat sedikit shock segera melarikannya ke rumah sakit terdekat disana tampak dokter dengan Ted mendiskusikan tentang langkah apa yang akan diambil dan akhirnya diputuskan Billy harus dijahit sebanyak 10 jahitan dan Ted yang tampaknya menjadi overprotektif bersedia menemani Billy selama proses berlangsung berbulan-bulan kemudian saat Ted tengah melakukan rutinitasnya di kantor tiba-tiba mendapat telepon dari Johana entah tujuannya apa yang jelas Johana ingin bertemu dengannya di sebuah cafe sepulang kerjanya nanti dengan perasaan kaget bercampur rindu Ted pun menyetujuinya sepertinya Ted ini masih ingin menjaga hubungan baik dengan Johana karena mau bagaimanapun juga Johana ini adalah ibu dari anaknya dengan situasi yang sedikit canggung Johana memulai pembicaraan dengan menanyakan keadaan Ted dan Billy lalu Johana menjelaskan maksud utamanya mengajaknya bertemu ternyata ia kini menyadari kesalahannya telah meninggalkan Billy dulu Johana merasa ia belum bisa menjadi ibu yang baik bagi Billy namun setelah merenung bahkan melakukan terapi berbulan-bulan kini ia merasa telah siap dan ingin mengambil hak asuh Billy dari Ted mendengar hal itu Ted langsung bereaksi emosional Ted berkata tak akan melepaskan Billy untuk wanita yang satu tahun lalu telah menelantarkannya Johana pun membalas bahwa ia telah mempersiapkan jalur hukum jika Billy tak diizinkan tinggal dengannya tapi tentu saja Ted tak gentar sedikit pun karena Johana ingin membawa masalah ini kerana hukum maka keesokan harinya Ted pun menyewa seorang pengacara sebut saja namanya Sound Sound menginginkan Ted agar bermain keras jika ingin memenangkan persidangannya nanti Ted harus tega mengatakan semua kesalahan Johana atau borok-boroknya Johana sebagai seorang ibu karena Johana dan pengacarnya pun akan melakukan hal yang sama dan perjuangan mereka demi mendapatkan hak asuh pun dimulai di tengah perjuangan Ted masalah demi masalah baru pun datang bosnya tiba-tiba ingin mengajaknya makan siang di sana bosnya mengatakan bahwa perusahaan tak sanggup lagi melihat kinerja Ted yang tiap hari makin memburuk dengan kata lain ia ingin memecat Ted saat itu juga karena tak tahan lagi ditekan oleh atasannya tet mungkin tak percaya bagaimana mungkin bos yang sekaligus teman baiknya itu tega melakukannya namun karena merasa percuma untuk berdebat akhirnya Ted pun harus berbesar hati malam harinya dimana itu adalah beberapa hari menjelang Natal Ted tengah mendekor rumahnya bersama Billy Saun si pengacara lalu menelpon dan mengatakan bahwa jadwal sidang dari pengadilan sudah ditentukan tapi Ted meminta untuk dimundurkan karena ia belum siap untuk sidang ia merasa tak mungkin menang di persidangan karena Hakim tak akan memberikan hak asuh pada ayah yang tengah menganggur Ted merasa tak punya banyak lagi waktu kini harus berpikir keras untuk mendapatkan pekerjaan maka keesokan harinya ia segera menelpon beberapa rekanya untuk menanyakan seputar lowongan pekerjaan namun tentu saja hampir sulit mendapatkan pekerjaan saat menjelang libur Natal dan pergantian tahun lalu Ted yang gigih dan juga terinspirasi lagu dari Bang Haji Oma yaitu Perjuangan dan Doa ia nekat masuk ke sebuah kantor dan meminta untuk bertemu dengan pemiliknya langsung disana Ted menjelaskan bahwa ia adalah orang yang punya keahlian sangat bagus di dunia pemasaran serta membeberkan semua prestasi yang pernah ia raih di perusahaan sebelumnya sayangnya gaji yang ditawarkan jauh lebih kecil dari standarnya selama ini tapi bagi Ted bodoh amat karena yang penting saat persidangannya nanti ia sudah mendapatkan pekerjaan baru karena yang namanya Rizky tidak pernah salah alamat akhirnya ia diterima akhirnya tiba di hari persidangan Johanna didampingi pengacaranya yang bernama Greson menyampaikan kesaksiannya di depan hakim dan para juri Johanna mengatakan bahwa sebelum ia menikahi Ted ia adalah seorang pekerja seni yang sangat berbakat bakat itu pun masih ingin disalurkannya setelah ia menikah dengan Ted selama bertahun-tahun namun setiap kali ia ingin mengutarakan pesinya Ted selalu tidak pernah mau mendengarkannya ia merasa dikekang oleh Ted karena menginginkan seorang istri yang hanya mengurus rumah tangga saja Johanna pun mengatakan bahwa hubungan mereka terasa tak saling melengkapi dimana Ted selalu terobsesi dengan pekerjaannya bahkan sesampanya di rumah pun ia merasa Ted tak ada di sisinya lalu Johanna mengatakan juga bahwa ia telah menjalani terapi berbulan-bulan yang akhirnya membuatnya percaya bahwa ia adalah orang tua yang layak bagi Billy persidangan ini terlihat cukup mengaduk-aduk perasaan Johanna dimana pengacara Ted mencoba menyudutkannya dengan argumen-argumen yang menguntungkan Ted setelah Johanna kini gideran Margaret yang ternyata diminta untuk bersaksi pendapat Margaret dinilai sangat relevan karena selama ini ia adalah tetangga yang baik yaitu tetangga yang selalu ingin tahu dan selalu masuk rumah tanpa ketuk pintu itu tetangga saya sih Margaret terlihat tidak mau memihak siapapun ia mengatakan bahwa Ted maupun Johanna adalah orang tua yang tepat untuk mengurus Billy namun setiap kali ia mau mengatakan hal baik tentang Ted Greson pengacara Johanna selalu memotong perkataan Margaret lalu tiba giliran Ted untuk bersaksi Ted mengkonfirmasi bahwa kesaksian Johanna tentang kondisi rumah tangganya itu sepenuhnya benar Ted juga mengatakan bahwa semua yang ia lakukan selama ini adalah demi kebaikan Billy dan juga Johanna di masa depan dan ia sudah merenungkan dan lebih bisa menerima jika seorang wanita atau istrinya ingin berkarir Ted juga mengakui bahwa selama ini telah salah memperlakukan Billy dan Johanna tapi ia kini telah mencoba berubah ia merasa telah berusaha untuk menjadi ayah yang baik untuk Billy dan jika ia dipisahkan dengan Billy maka tak ada lagi kesempatan baginya untuk memperbaiki dengan kata lain Ted masih ingin menembus kesalahannya kepada Billy di masa lalu setelah itu Greson pengacara Johanna mulai membandingkan gaji Ted dengan Johanna yang mana tentu saja gaji Ted kini sangat kecil dibandingkan Johanna ia juga menyudutkan Ted dengan membeberkan kesalahannya di perusahaan sebelumnya yang mana Ted dipecat karena lalai dalam mengurus klien besar yang menyebabkan perusahaannya rugi cukup besar Ted yang terselut emosinya menjelaskan bahwa Billy saat itu sedang demam tinggi dan tak mungkin ditinggalkannya tak sampai disitu Greson menambahkan bahwa Billy yang beberapa waktu lalu terjatuh di taman mengindikasikan bahwa Ted buruk dalam mengawasi anaknya suasana persidangan menjadi memanas Hakim pun meminta Ted tetap tenang jika tidak ia akan didakwa atas penghinaan terhadap persidangan tanpa terasa hari persidangan pun berakhir singkat cerita beberapa hari kemudian sound pengacara Ted menyampaikan hasil sidang pada Ted ternyata Hakim dan para juri memutuskan hak asuh Billy untuk pihak Johanna ia hanya boleh menemui Billy dua kali dalam sebulan itu pun hanya boleh di akhir pekan sound pun berkata bahwa banding tak akan merubah apapun karena Billy yang masih sangat kecil juri cenderung bersimpati pada sang ibu untuk hak asuhnya Ted pun pulang dengan perasaan penuh kekecewaan setelah ini akan ada beberapa adegan yang mengandung bawang jadi siapkan tisu dan bahu untuk bersandar sore itu Ted mengajak Billy berkeliling untuk terakhir kalinya sebelum dilepaskannya pada Johanna Billy terlihat masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi Ted pun mengatakan bahwa Hakim adalah orang yang adil dan bijaksana yang berarti ibumu dipercaya untuk merawatmu sampai besar nanti dan tak perlu khawatir kita masih bisa bertemu setiap bulannya seketika Billy pun menangis dan memeluk ayah yang ia sayangi akhirnya tiba saat Ted dan Billy menunggu Johanna datang tiba-tiba Johanna menelpon dan meminta Ted untuk menemuinya di lobi saat di lobi Ted heran karena Johanna terlihat bersedih padahal seharusnya Johanna merasa bahagia karena hari ini bisa membawa pulang Billy sembari menangis Johanna mengatakan bahwa sebulan ini ia telah menyiapkan kamar untuk Billy bahkan mendekor agar terlihat layaknya rumah Ted namun pagi tadi Johanna telah menyadari bahwa Billy selama ini sudah berada di rumah kurang lebih maksud dari perkataan Johanna adalah selama ini Johanna hanya berpikir untuk membawa pulang Billy ke rumahnya sampai ia menyadari bahwa itu semua hanya ego yang menguasai pikirannya karena dimanapun Billy tinggal mau di rumah Ted ataupun di rumah Johanna keduanya adalah rumah bagi Billy suasana akhirnya menjadi haru dan Ted yang sepertinya juga terharu langsung memeluk Johanna lalu Johanna akan bergegas menjemput Billy sementara Ted menunggu di lobi dan mereka berpisah dengan saling berbalas senyuman itulah endingnya dua kata untuk menggambarkan film ini adalah sederhana dan kaya maksudnya sederhana karena apapun yang terjadi di film ini bahkan konfliknya terkesan tidak berlebihan sehingga terlihat natural dan kaya karena kaya akan pesan moral yang bisa kita ambil salah satu pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah dengarkanlah curahan hati dari pasangan kalian karena beberapa menit kalian mendengar lebih baik daripada sebulan dicuekin atau bahkan ia pergi oke sobat buru girls sekian video kita kali ini jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari gotel film saya beserta segenap kru yang menganggur mengucapkan assalamualaikum sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati